Intro Bebak 16 besar Piala Asia mempertemukan duel sengit antara Irak melawan Jordania Dimana pada laga tersebut kedua tim langsung memasang para pemain terbaiknya Sebagaimana kita ketahui kedua tim memang termasuk kuda hitam di kompetisi ini Apalagi Irak adalah tim yang sukses mempercundangi Jepang di bebak fase grup Di bebak pertama, Irak mengambil inisiatif untuk bermain lebih menyerang Mereka mencoba untuk menguasai jalannya pertandingan ini Berbekal menerapkan pressing tinggi mereka kuat di area lapangan tengah Alhasil setiap aliran bola para pemain Jordania pun kerap tertahan di lini tengah Barulah memasuki pertengahan lebak pertama, Jordania mulai berani tampil menyerang Hingga akhirnya sejumlah peluang tercipta dan hampir membahayakan gawang Irak Seperti salah satunya datang saat pemain Jordania berhadapan 1-1 dengan keeper Irak Namun beruntung masih bisa digagalkan dengan sundulan Selanjutnya ada juga peluang dalam kotak penalti Dengan sebuah tembakan mendatar yang beruntung masih bisa ditepis keeper Irak Jordania yang lebih tampil perkasa di pertengahan pertandingan hingga menjelang akhir babak pertama Membuat mereka bisa mendapatkan gol pembuka setelah memanfaatkan kesalahan umpan pemain Irak Pemain Jordania pun sukses menuntaskan peluang 1-1 dengan keeper Irak itu Dan membuat hasil akhir di babak pertama 1-0 untuk keunggulan Jordania Tapi, Irak ternyata tidak tinggal diam Pada babak kedua mereka akhirnya berhasil melakukan comeback dramatis Irak berhasil mencetak 2 gol dalam waktu cukup berdekatan Alhasil membuat Jordania pun seketika tertunduk resu Mereka tidak menyangka jika Irak bisa membalikan kedudukan dengan mudahnya Namun petaka untuk Irak datang saat pemain mereka diganjar kartu merah Alhasil membuat Jordania di atas angin Jordania pun sukses membalikan kedudukan dengan kurang dari 2 menit Sekaligus memastikan kemenangan mereka menjadi 3-2 Jordania pun berhak atas satu tempat di babak per 4 final Kemenangan Jordania atas Irak ini memang tak disangka-sangka Pasalnya mereka pada pertandingan sebelumnya kalah mengejutkan atas Bahrain Terima kasih telah menonton